Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman salam jumpa lagi ketemu saya di Kramatipa channel pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar mengenai PLTC derhana ya pada kesempatan kali ini kita akan belajar merakit baterai pack baterai laptop baterai 18650 teman-teman baterai laptop yang sudah kita bongkar lalu kita lakukan pengecekan kapasitas pengetesan kapasitas lalu kita kelompokkan kita lakukan pengetesan dengan Lito kalah ya teman-teman biar lebih valid atau dengan menggunakan alat yang lainnya oke baterai laptop kemudian kita kelompokkan sesuai dengan kapasitasnya kemudian kita perlu bantuan aplikasi di HP ya masuk saja ke repacker.com teman-teman kemudian disana nanti kita akan memasukkan ada menunya disana kemudian kita masukkan cell baterainya ke pack builder ya yang gambar palu teman-teman masukkan semua cell kemudian kita klik add cell kalau sudah nanti kita akan dibawa ke halaman selanjutnya teman-teman di halaman selanjutnya kita akan memilihkan jumlah seri dan paralelnya ya ini seri dan paralelnya diisikan untuk kesempatan kali ini saya menggunakan atau merakit 3 seri dan 10 paralel teman-teman nanti bisa menyesuaikan kemudian kalau sudah di klik generate ya teman-teman setelah di klik generate nanti akan muncul kapasitas baterai sesuai dengan packnya ya ada pack 0 sampai seterusnya kemudian baterai kita susun kita kelompokkan sesuai dengan packnya sesuai dengan hasil dari repacker.com tadi kita kelompokkan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing kemudian langsung kita susun seperti ini teman-teman nah kalau sudah disusun seperti ini selanjutnya kita pasang tutupnya ya nah sebelum kesana akan sedikit saya jelaskan mengenai 3s dan 10p ya teman-teman jadi 3s itu baterai disusun secara seri atau berurutan 3 buah ya teman-teman ini 1,2,3 kemudian packnya kesini ya 1,2,3,4,5,6,8,9,10 ya ini 10 paralel kemudian yang ketiga ini 3 seri 3 seri jadi nanti menghasilkan tegangan kurang lebih 12,6 volt ya tegangan maksimalnya ya seri itu seperti apa sebenarnya sebenarnya seri itu ya baterai disusun secara berurutan ya teman-teman ini baterai kalau seperti ini posisinya paralel ya teman-teman nah kalau disusun secara seri berarti terminal positif baterai nanti akan ketemu dengan terminal negatif baterai berikutnya nah disusun seri seperti ini teman-teman urut-urutan seperti truk gandeng ya teman-teman urut-urutan tapi kalau susunan seperti ini kan terlalu menyusahkan konstruksinya susah maka kita siasati dengan cara dijejarkan tapi tetap seri jadi nanti kita hubungkan yang positif dan negatif jadinya baterai yang tengah itu dibalik ya teman-teman yang tengah itu terminalnya terminal negatif kemudian yang kanan dan kiri positif nah nanti kita hubungkan seperti ini akan membentuk sebuah letter S ya seri jadi nanti membentuk letter S demikian ya teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami ini cukup gampang kok jangan lupa like subscribe dan share ya teman-teman oke kita lanjutkan jadi baterainya nanti kita gandengkan ya bagian terminal atas dan bawahnya ini kita kerangkai semuanya ke sini kemudian yang bagian positifnya juga kemudian jangan lupa kalau membingungkan ya nanti boleh kita tandai dengan spidol semacam ini teman-teman jadi kalau paralel itu berarti positif ini posisi paralelnya ya positif dihubungkan positif jadi satu kemudian negatifnya juga dihubungkan jadi satu dengan nickel strip ya teman-teman kemudian kalau kita lihat dari sisi sebelah sini berarti di sini ada terminal positif negatif kemudian di sebelahnya ada negatif positif sebelahnya ada negatif positif dan nanti kita akan rangkai menjadi huruf S semacam ini oke ya teman-teman oke kemudian selanjutnya kita pasangkan nickel strip ya kita akan pasangkan nickel strip sebelumnya kita potong sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan jangan lupa disiapkan sedikit sisa di ujung sebelah satunya karena nanti akan kita sambungkan langsung ke BMS ya teman-teman biar nanti BMS nya tidak memerlukan kabel lagi terhubungnya dengan nickel stripnya tapi langsung dihubungkan langsung begitu teman-teman kemudian kalau sudah kita amplas dulu ya baterainya terminal baterainya agar lebih mudah nanti tinolnya menempel ya kalau tidak di amplas seperti ini akan sangat menyulitkan teman-teman bisa menggunakan amplas atau menggunakan gerenda apabila memiliki ya yang praktis saja teman-teman saya usah saya coba sesuatu yang praktis yang bisa kita lakukan yang sederhana begitu teman-teman mungkin kalau sudah kita mulai kita mulai solder ya kita mulai solder biar nanti nickel stripnya akan lebih mudah menempel kita solder dulu bagian terminal baterainya semuanya teman-teman baik positif maupun negatifnya namun disini saya skip ya karena kalau di video semuanya nanti jadi panjang dan lebar kali tinggi untuk memudahkan menempelnya tinol kita gunakan songka atau gondorukem apa namanya ya teman-teman kalau saya menyebutnya songka teman-teman ini akan lebih mudah menempelkan tinol ya tapi ini bukan flux ya teman-teman ini biasa untuk saya gunakan untuk menyolder biar lebih mudah juga soldernya nanti lebih mudah dibersihkan teman-teman Oke jangan lupa subscribe ya teman-teman kemudian kita tutup ya kalau sudah kita rakit lagi kita rangkai jangan lupa jangan dipindah-pindah posisinya tadi baterainya harus kembali ke posisinya teman-teman nah sekarang kita akan mulai menyolder namun sebelum menyolder kita mestinya strip platnya kita berikan tinol dulu ya kita solder dulu nah sebelum disolder kita berikan tanda posisi dimana akan kita solder atau kita beri tinol teman-teman teman-teman dengan ciptol seperti ini ya nanti dibuatkan apa diberikan tanda juga kepada strip nickel strip yang lainnya ke enam-enamnya diberikan tanda seperti ini kemudian nanti kita solderi sesuai dengan tanda tadi satu persatu sampai semuanya ya dengan harapan nanti ketika menyolder di baterainya lebih mudah teman-teman saya memang tidak menggunakan spotwilder karena saya tidak menggunakan tidak mempunyai spotwilder buat teman-teman yang punya spotwilder otomatis lebih praktis menggunakan stopwilder sebenarnya ini coba saya menggunakan solder seperti ini memang susah dan agak lama teman-teman jadi ini videonya pun banyak sekali yang saya skip ya oke caranya seperti inilah kemudian kalau sudah kita mulai solder di terminal baterainya ya sampai selesai ke enam-enamnya teman-teman ke enam-enamnya solder semuanya terserah dengan cara apa yang penting nanti menempel dengan maksimal teman-teman teman-teman lebih kreatif kemudian hubungkan juga terminalnya yang tadi membentuk huruf S ya positif negatif positif negatif ya jangan lupa ini sudah jadi sudah dirakit seperti ini jadi ini kalau dirutkan tuh membentuk huruf S ya tuh nah kalau sudah kita menyiapkan untuk pemasangan BMS nya ya teman-teman seperti tadi saya sampaikan di bagian ujungnya disisakan sehingga nanti pemasangan BMS nya lebih mudah sebelum itu kita cek tegangannya dulu teman-teman kita cek tegangannya kemudian kita pasangkan BMS nya nanti sesuai dengan ukuran tegangannya ada di sini di BMS nya itu sudah ada angka-angkanya kok terminal mana ketemu dengan tegangan berapa di sana ada teman-teman saya yakin paham itu gampang sekali di lakukan itu teman-teman oke ya tegangannya normal kemudian selanjutnya kita akan ikat dulu ya ini biar tidak terlalu goyang-goyang biar lebih kuat kita ukat kemudian sebelum diikat otomatis plastiknya kita bolongi ya kita lubangi dengan menggunakan solder kemudian kalau sudah kita perhatikan kemudian terminal-terminalnya ada 0V kemudian ada 4,2V ada 8,4V dan ada 12,6V kita posisikan sesuai dengan posisinya ini kan seperti ini otomatis jadi praktis teman-teman tidak menggunakan kabel lagi kalau sudah kita lakukan penyolderan gampang nih kalau di sini tinggal di solder saja cuma ada sedikit perlu ditekan ya untuk nickel stripnya saya menggunakan openg untuk menekannya karena kalau saya tekan dengan jempol saya jempol saya yang tidak kuat karena panas teman-teman jadi saya tekan dengan openg untuk memposisikan nickel stripnya biar lebih presisi kemudian jangan lupa perhatikan juga ya di sini sudah ada stripnya teman-teman jangan sampai terjadi contracting karena cukup berbahaya oke kita solder satu persatu seperti ini semua terminalnya sampai posisinya kuat ya solderannya sampai kuat karena arus di sini juga lumayan teman-teman jadi ini merupakan laluan arus nanti di sini ya kemudian kalau sudah kita solder juga bagian terminal yang akan digunakan untuk charge dan discharge teman-teman kita solder dulu kita berikan tinolnya dulu baru nanti kita akan solder kabelnya kita berikan tinolnya secukupnya teman-teman ya ini cukup mudah karena memang sudah dibuat agar tinolnya gampang menempel teman-teman oke kalau sudah kita siapkan kabelnya kabelnya juga kita solder dulu biar lebih gampang menempel ya teman-teman ini kabelnya sudah saya solder dulu tapi saya skip ya kemudian kita tempelkan ke sini bisa dilihat kabelnya sudah ada tinolnya ya bukan kabel murin tapi kabelnya sudah diberikan tinol nah dengan cara seperti ini akan lebih cepat dan lebih gampang oke kemudian terminal discharge nya juga kita pasangkan kabelnya teman-teman sama ya kabelnya kita gunakan kabel yang agak besar karena arus yang mengalir disini lumayan besar sekitar 12 ampere teman-teman 12 ampere berarti sama seperti aki sepeda motor ya aki sepeda motor itu ada yang 12 ampere kemudian kita pasangkan terminal positif dan negatifnya oke teman-teman saya kira seperti itu ya cukup gampang kan nah ini sudah selesai teman-teman kemudian kalau sudah selesai seperti ini kita cek lagi barangkali ada terminal-terminal yang gendor atau solder yang gendor kalau sudah yakin tidak ada berarti nanti langsung kita coba pasangkan ke SCC ya SCC khusus litium ya teman-teman karena nanti ngecasnya juga pakai SCC ini nah ini kita pasangkan jangan lupa ini ke terminal baterai ya kita pasangkan negatifnya dulu kemudian nanti kita pasangkan positifnya kemudian kita akan cek tegangannya terbaca apa enggak di SCC terbaca normal apa tidak di SCC teman-teman nah kita pasangkan seperti ini kita bisa lihat tegangannya nah ternyata normal teman-teman Alhamdulillah sudah jadi tinggal nanti kita aplikasikan untuk PLTS sederhana mungkin ya teman-teman atau untuk yang lainnya ya bisa juga digunakan untuk power bank yang kapasitasnya cukup besar oke teman-teman saya kira seperti itu udah latihan kita pada kesempatan kali ini praktek kita kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat kalau ada hal yang kurang bisa dipahami bisa disampaikan di kolom komentar buat para master silahkan berikan kritik dan saran buat saya biar bisa membuat tutorial atau video yang lebih menarik terima kasih buat teman-teman semuanya jangan lupa subscribe ya dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe jangan lupa saksikan video saya menarik lainnya sampai jumpa di video lainnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh